PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai aktivitas pagi ini, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan oleh Pendeta Utomo. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapak kami yang ada di dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih ya Bapak, Engkau telah pimpin kami dengan penyertaanmu yang ajaib, sehingga pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan akan memulai aktivitas pagi ini. Ya Bapak, sebelum kami memulai aktivitas pagi ini, kami mohon penyertaanmu dan pembimbinganmu untuk mendengarkan firmanmu yang akan sebentar lagi disampaikan oleh Pendeta Utomo. Ya Bapak, berilah kami hikmat, pengertian, sehingga firmanmu boleh menjadi bekal dalam kehidupan kami, terutama sekali boleh menjadi penuntun dan boleh menjadi berkat buat kehidupan kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hikmat pagi ini bertemakan panjang umur dan usia lanjut, itu berkat. Firman Tuhan diambil dari Masmur 91 ayat 14 sampai 16. Saya akan bacakan di sini untuk ayat ke-16 saja. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan. Tema kita tentang panjang umur dan usia lanjut itu berkat, itu didasarkan kepada kebaktian minggu dalam rangka pekan usia lanjut. Tema renungan ini bertujuan untuk mengajak kita setiap orang percaya memahami bahwa setiap warga gereja harus memiliki keteguhan untuk hidup dalam kebenaran Tuhan. Hingga ajal menjemput sehingga kehidupan yang dijalaninya penuh berkat dan menjadi teladan. Bagi generasi penerus memahami bahwa ada relasi yang sejajar antara hidup dalam kebenaran Tuhan dengan berkat Tuhan. Berkomitmen untuk menjadi abdi Tuhan yang bertekun dalam hidup kebenaran Tuhan. Sehingga berkat Tuhan mengiring setiap langkahnya dan kehidupannya menjadi teladan bagi generasi penerus berikutnya. Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan hari ini kita akan mempelajari apa pandangan Alkitab mengenai usia lanjut. Di bawah ini adalah beberapa ayat Alkitab yang mengupas mengenai usia lanjut yaitu Masmur pasal 91 ayat 14 dan 16 Ulangan pasal 30 ayat 20 Dengan mengasihi Tuhan Allahmu mendengarkan suaranya dan berpaut padanya Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan Dengan sumpah kepada nenek moyangmu Yaitu kepada Abraham, Isaac, dan Yaakub untuk memberikannya kepada mereka. Amsal 3 ayat 1 dan 2 Ya anakku janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan, para lansia yang dicintai Tuhan Berdasarkan ayat-ayat Alkitab tersebut Kita dapat menyimpulkan bahwa panjang umur dan usia lanjut Sesungguhnya adalah anugerah Tuhan Yang dikaruniakan bagi orang yang hatinya melekat kepadanya Mengasihinya, mendengar suaranya, dan berpaut kepadanya Serta yang melakukan segala perintahnya Hal ini berarti kita tidak perlu takut, cemas, dan khawatir Apabila Tuhan berkenan mengaruniakan kepada kita umur panjang dan usia lanjut Sebab itu adalah berkat Tuhan bagi orang benar Bersuka citalah Panjang umur dan usia lanjut itu berkat bagi orang yang hidupnya benar Amin Mari kita berdoa Bapak yang baik engkau tahu Seringkali kami sebagai orang-orang yang berusia lanjut Kami merasa bahwa kami tidak lagi melakukan apa-apa Kami tidak bisa melakukan sebagaimana ketika kami muda Itulah yang membuat kami seringkali tawar hati Itulah yang membuat kami seringkali patah hati Kami merasa tidak lagi dihargai Namun Tuhan melalui firman Yang boleh kami dengar pagi ini Secara khusus kami para lansia Kami boleh bersyukur Bahwa usia lanjut Panjang umur Adalah anugerah dari Tuhan Oleh karena itu Mampukan kami menyikapinya Mampukan kami menjalani hari-hari yang Tuhan beri Dengan semangat dan sukacita Berkati Saudara-saudara kami Para opa, para oma Ma engkong, om tante Yang berusia lanjut Tuhan yang memberikan kesehatan Kekuatan dan sukacita Di dalam kehidupan mereka Dan biarlah kami sebagai anak muda Kami boleh belajar telah dan iman dari mereka Terima kasih Tuhan Di dalam nama Yesus kami berdoa Amin Opa, oma Ma engkong, om tante yang dikasih Tuhan Usia lanjut adalah berkat Usia lanjut adalah anugerah Mari jalani dengan penuh syukur, sukacita Dan tetap takut akan Tuhan Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan Selamat berkarya Selamat menikmati kasih setia Tuhan Tetap sehat Tetap semangat Tuhan memberkati kita Selamat menikmati Selamat menikmati